Meski konflik senjata antara Palestina dan Israel yang menalan banyak korban sudah meredah dan terjadi kencatan senjata, namun aksi menggalang bantuan bagi warga yang menjadi korban terus dilakukan. Di Kota Pekalongan, pengurus cabang PC Pemuda Al-Irishad melakukan penggalangan dana. Aksi penggalangan dana ini dilakukan oleh PC Pemuda Al-Irishad di kalangan mereka sendiri, termasuk ketika mengelar halal-halal saat idul fitri lalu. Total terkumpul dana sebesar 75 juta rupiah. Bantuan ini kemudian diserahkan kepada pengurus pusat pemuda Al-Irishad untuk segera disalurkan bagi warga Palestina yang menjadi korban serangan Israel. Aksi ini sengaja dilakukan karena mereka menilai yang terjadi di Palestina ini tidak sekedar konflik senjata, tapi tragedi kemanusiaan. Insya Allah kita berharap, donatur-donatur juga berharap agar sumbangan ini bisa memberikan manfaat kepada rakyat Palestina karena saat ini kita tahu sendiri bahwa di Palestina krisis kemanusiaan. Kita juga ingin mengharapkan saudara-saudara kita entah yang beragama muslim, beragama islam atau bukan tetap memandang bahwa ini adalah kasus kemanusiaan. Mereka berharap aksi pengalangan bantuan ini bisa meringankan warga Palestina dan diikuti oleh kelompok warga yang lain. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan.